Ini sangat sulit untuk dibikin gelasan Oh, dari bahan yang lainnya? Iya, sangat sulit Kalau kita tidak paham, kita tidak proses dengan baik Ini daya rekatnya tuh bener-bener buruk sekali Kurang sekali, kurang Suka ngelotok dong ya? Betul, jadi kurang kuat Harusnya ditulis dalam kisah perjalanan ini I'm on my own, broken alone I feel the rain crashing down All around, this empty town We're searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Don't stare, cause the flames will burn us Yokes bro ku, kembali lagi di channel youtube gue Prima MM Kali ini gue lagi ada di Bandung Tepatnya di Bandung Timur Nah, ini gue lagi berkunjung ke tempat produksinya Joker dan Joksin Kita lihat di dalam sedang berlangsung Acara launching Oke bro ku, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel youtube ini Agar terus berkembang Dan iklannya jangan di skip Nah, nanti gue akan banyak tanya-tanya sama Kang Yudho Di dalam Oke bro ku Yup, sebelum ku, di video-video gue sebelumnya Gue pernah membahas masalah matot Bener gak Kang Yudho? Betul Ya, sekarang gue pengen tau lebih detail nih tentang matot Karena masih penasaran gitu kan Matot yang Apa, masih ada di bobin itu seperti apa gitu kan Nah, sekarang kita pengen lihat dari Bahan matot apa, hitam dulu Bahan matot hitam, oke Oke, nah Nah, sekarang bro ku Ini, kita akan lihat bahan matot hitam Coba Kang Yudho Ini Nah, ini Nah, ini adalah contoh bahan matot hitam Ini ukuran berapa? Size 18 Size 18 Size 18 Seperti biasa Om Prim Ini bahan matot hitam ini Banyak dipakai sama pengrajin-pengrajin lain juga Banyak gitu yang pakai Tetapi Di sini, di Host Joker Joksin Production ini Seperti yang sudah saya katakan Sebelum kita jadikan gelasan Kita treatment dulu Treatment dulu Kita proses dulu Oh gitu Iya Iya, diproses dulu Di amplas juga Nah, kebetulan di belakang saya ini adalah Ini mesin-mesin amplas nih Iya, mesin amplas Ya, karena berhubung sudah malam Jadi pekerjanya istirahat Iya, iya, iya Iya kan Nah, memang Kalau bahan hitam Kita sudah lihat Itu sudah pasti warnanya hitam Hitam Nah, warnanya hitam Ini dari bobina ini kan Iya Lihat Ini bahan warna hitam Gitu Nah, ini Ini sebelum di amplas ya Iya Kang Yudho ya Iya Kalau dia sudah di amplas Ini kan masih glossy nih Kelihatan mengkilap Iya kan Kelihatan mengkilap Betul Nanti dibuang minyaknya ini Biar kualitas Menggelasnya itu Merekat Merekatnya kuat Merekatnya kuat Jadi dia nanti Nggak seperti glossy ini Jadi dia agak sedikit doff Doff, iya betul Sedikit doff Iya Nah, selanjutnya itu ada Bahan apa lagi tuh Kang Yudho? Ini ada bahan dari Indaci Indaci Wiss Ini Molor Indaci Ini jagoan molornya Joker Sama Joksin Ini indaci Indaci asli kan? Asli om prim Asli ini Asli ini indaci Busnya ada Kita disana Iya benar Apa namanya Ini Salah satu Andalan Bahan molor Dari Joker Sama Joksin Mempergunakan Indaci Original Indaci original Indaci ini Kita produksi Dan kebetulan Barangnya sudah ready Sekarang Oh sudah ready Ada disini Sudah siap produksi ya? Sudah siap produksi Biss Mantep Mantep Oke Sebentar ada yang saya Mau tunjukkan Oke Oke Kita akan lihat Om Yudho itu Menunjukin apa 5 minit later 6 and a half hours later Ini om Kebetulan Hari tadi 018 Sudah dikirim Ke Ke host Joker Sama Joksin Productions Ini salah satu Bukti Kalau Kita mempergunakan Indaci yang Original Original Jadi bro Ku kalian lihat Sendiri disini Ada surat resmi Yang dikeluarkan Oleh PT Indaci Ke pihak Joker Dan Joksin Iya Dan di dalamnya Ini om Ini Salah satunya Legalitas Dari Indaci Sendiri Buat Joker Sama Joksin Iya Seperti kalian lihat Nah ini Bisa dibilang Cap lah Cap resmi Legalitas Dari PT Indaci Jadi gak dibikin Jadi nanti Kalau usahakan Untuk produk Joker Sama Joksin Khusus Mempergunakan Senar Indaci Kita bubui Label Indaci Mantap Jadi Indacinya Bukan Indaci Kaling-kaling Kaling-kaling Buka Benar Selanjutnya Apalagi Tolong Yang paling menarik Yang paling banyak Dicari orang Dan dibincangkan orang Salah satu Senar andalan Semua Pengerajin mungkin Ini dia Wow Ini kayaknya Bahan hijau nih Betul Ini senar matat hijau Ini asli Senar matat hijau Bukan yang celupan Bukan yang hijau-hijauan Bukan yang hijau-hijauan Ini asli hijau Ini asli hijau Ini ukuran berapa ya Ini ukuran 023 Om Pri 023 Nah Salah satu kelebihan Gelasan Apa namanya Bahan senar hijau Salah satu kelebihan Dari benang-benang lainnya Dari benang-benang yang lainnya Mungkin Yang Yang lebih dominan Ini Dia Kalau untuk Kebanyakan nanti Dipakai gelasan Kan untuk main jepret Nah salah satu kelebihan Dari bahan hijau ini Dia kalau dijepret Sama lawan Dia cukup tangguh Cukup kuat Oh pertahanannya Pertahanan lebih kuat Lebih kuat Dari matut-matut Bahan biasa Betul Terus kalau misalkan Orang player Yang suka Main tempel Ini dia lebih Lebih enak Dia Player ini Gampang patah ya Udah gak takut lagi Dia patah gitu Dia pasti kuat Pasti kuat Iya Tadi Kemarin kan kita ngeliat Bahan hijau itu kan Hanya sehelai Jadi gak keliatan banget Bahwa itu hijau Kalau saya bilang kan Kalau dia satuan gitu Hampir milik ya Warna itu abu botol Nah kalau dia Menjadi sekumpulan benang Masih dibobin gini Memang hijau 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 ternyata Bener-bener hijau Cuman Kekurangannya Ini sangat sulit Untuk dibikin gelasan Oh Sangat sulit Dari bahan yang lainnya Iya Sangat sulit Kalau kita tidak paham Kita tidak proses Dengan baik Ini Dayarakatnya tuh Bener-bener Buruk sekali Kurang sekali Kurang Suka ngelotok dong Betul Jadi kurang kuat Tapi untuk Joker sama Joksin Kita semua sudah atas Jadi gini broku Ada harga Ada kualitas Dan Pengerjaan prosesnya ini Agak-agak susah Makanya itu dia Kenapa Bahan matot hijau itu Lebih mahal Daripada bahan-bahan Matot lainnya Betul Sebetulnya sih Ini dulu Waktu pas keluar Tidak mahal Tidak mahal Tidak mahal Oh karena lagi booming aja ya Bukan Bukan karena lagi booming Karena memang Sudah langka Bahannya bagus Dan sekarang Sudah Susah dicari Sudah langka Jadi Memang Harganya karena bahan bagus Susah dicari Langka Jadi harganya memang Selangit Harga bahan matotnya Ini jadi selangit Padahal dulu Pas keluar-keluar Biasa-biasa aja Berarti limited edition Limited edition Karena susah ini Gak dimana-mana Yang namanya Barang-barang limited edition Itu pasti diburu Dan dicari Dan harganya cukup mahal Satu lagi Ini hasil Hasil Yang sudah di amplas Oh Nah Ini Ini bahan hijau yang sudah di amplas Ini Apa Kalau kita lihat Dari Dari Fisiknya Dengan bahan hijau yang tadi Belum kita proses Tadi masih mengkilap ya Masih glossy ya Iya ini Ini udah jauh sekali Ini karena terang Karena ada neon Oh iya Karena ada neon Bener-bener Betul Ini udah agak sedikit Doff sebenarnya Iya betul Ini adalah Salah satu bahan hijau Yang sudah di amplas Dari ukuran 023 Menjadi 022 22 Untuk menggelas Di senar hijau ini Betul Karena ini Harganya juga cukup mahal Jadi kita bisa memaklumi Jadi dari cara Proses pengerjaan Dari cara memburu Betul Benang ini Itu susah Karena sudah langkah Betul Jadi buat kalian semua Di rumah Bisa tahu gitu kan Oh ini Bahan matot asli Bahan Molor asli Seperti indaji Iya kan Tadi Kang Yudho juga sudah menjelaskan Lebih detail ya Dari kemarin Inilah video sambungan Dari yang sudah-sudah Iya Terus Ini sudah berapa lama nih Kang Yudho Ini Kalau Kalau ini Kita berjalan Mungkin Kan peresmiannya sekarang Peresmian sekarang Kita perlu berjalan Mungkin sekitar Lima harian Lima harian Berapa? Lima harian Oh lima harian Lima harian Lima harian Jadi sama sekarang itu Pas 6 hari Satu minggu Satu minggu Tempatnya cukup nyaman bro ku Jadi kalian lihat Nah di sebelah Di atas sana Itu buat Proses untuk Menggelasnya Ya kan Jadi Tahapan prosesnya itu Pertama Dia disini Ya di Mesin amplas Di mesin amplas Nah benang-benang tadi Yang masih baru Itu di amplas Yang amplas disini Lalu Ke atas Di gelas Nah Dan itu Benangnya itu Larinya ke kincir sebelah sana Ini karena sudah malam Jadi kita gak bisa expose ya Lalu balik lagi ke sini Nah itu hasil-hasilnya Yang diglewang sana Kurang lebih panjangnya 150 meter 150 meter ya Jadi bolak-balik tuh 300 meter Sudah cukup kering Kalau peninggi gelasan Sudah cukup bagus Nah Tahapannya ini nih Apa Kang Yudho Ya Dari menggelas tadi Kan masuk ke gelewang Ya Ya kan Ya Berapa lama kita treatment Untuk masuk ke pasaran Yang 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 Dari 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 hasil yang sudah digelas Ya Istilahnya sudah masuk Belewang Itu kita Diamkan selama 24 jam dulu 24 jam Kita jemur Terus Kita Tarik lagi ke Cuaca yang teduh Selama 24 jam Setelah 24 jam Kita close Ke closean Bonit Ataupun Baklit Baklit Setelah itu Baru kita treatment Melalui proses Pengeringan Pengeringan Iya Kayak di oven Gitu Kayak di oven Tapi saya sarankan sih Lebih bagus Di jemur Jemur matahari Jemur matahari Itu lebih bagus Itu lebih bagus Lebih bagus Dimana-mana yang natural itu Lebih alami itu Lebih bagus Betul Cuman prosesnya itu Mungkin lebih lama Lebih lama Tapi hasil Lebih bagus Lebih bagus Tapi jangan lupa Kalian kalau jemur di luar Sekarang kan musim hujan nih Tiba-tiba tinggal Banjir Banjir Benangnya jadi tepok Malah jadi hancur Malah jadi bubur Jadi bubur Yap bro ku Tadi Kita sudah bincang-bincang Dengan Kang Yudo Dari Joker Mudah-mudahan Info ini bermanfaat Buat kalian semua Yang ada di rumah Jangan lupa Kalian like Share Dan subscribe Channel youtube ini Agar terus berkembang Saksikan terus Video-video gue Selanjutnya Dari gue Prima M.M. Dan Kang Yudo Kita pamit undur diri Ciao Layang-layang menari di awan Menarik untuk dilihat Bahkan diadu Layang-layang Seperti cintaku Kadang kau tarik dan ulur Sesuka hatimu Layang-layang Menari di awan Menarik untuk dilihat Bahkan diadu Layang-layang Seperti cintaku Kadang kau tarik dan ulur Sesuka Sampai jumpa di video selanjutnya